yo halo cuy jadi kali ini seperti yang kalian lihat aku sudah ada di map sakura school simulator tapi di minecraft lihat cuy ini sekolah yang ada di sakura school simulator game yang tidak boleh diremehkan ya cuy dan aku akan mencari rumah Yuta Aida dan Mio Aida apakah mereka ada di sana ataukah cuma ada aku di kota ini aku gak tahu langsung akanku cari aja ya cuy tapi aku percaya pasti aku akan menemukan Yuta Aida dan Mio Aida cuy jadi sebelum aku mulai mencari mereka ada baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya dulu biar channel ini makin berkembang ke depannya dan langsung aja kita cari si Mio Aida dan Yuta Aida kalau Rinata Maki sama Taiga Yuki kayaknya di dalam sekolah itu cuy tapi aku pengen nyari si Yuta Aidanya aja ayo kita cari mari mencari Yuta Aida dan Mio Aida dimana kau orang aku kayaknya tahu cuy rumahnya ada dimana benar-benar mirip kayak sakura school simulator ya cuy tuh mirip ketiplek 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 ya cuy oke oke ini rumahnya mana sih si Yuta Aida sama si Mio kota luas banget tapi orangnya gak ada sama sekali gimana eh cuy kayaknya oh itu ada rumah sakitnya juga dong tuh rumah sakitnya juga mirip dong cuy disini juga ada rumah ini taruh itu dia itu rumahnya si Yuta Aida sama Mio disana kayaknya ya aku udah tahu cuy kalau Yuta dan Aida eh Yuta dan Aida Yuta dan Mio pasti ada di kota ini tuh kan udah lihat ada tag name tag name udah lihat ada tag name tag name dan kita langsung ke rumahnya aja tuh beneran rumahnya ini cuy kayaknya kita ini dulu tok 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 assalamualaikum woy langsung ada Yuta Aida cuy dia pakai baju tidur halo Yuta Aida Mio ada di rumah gak Yuta aku juga ingin ketemu Mio ada aku boleh masuk gak Yuta oke cuy kita tunggu dulu boleh masuk dah soalnya kita disini tamu cuy boleh silahkan makasih ya Yuta oke cuy aku akan masuk kesini ya aku akan masuk wow ini kamarnya si Mio rupanya tuh ada dong Mio nya wah dia kok wajahnya kayak gitu cuy kayak ngantuk cuy Mio kenapa kok kayak ngantuk gitu Yuta ngerjain PR kah tuh cuy dari sini lihat dia ngantuk cuy kayaknya dia lagi Mio tidak mau keluar oh dia lagi gak mau diganggu cuy oke lah biarin disana aja oh dia sedang sakit rupanya makanya aku lihat tuh kayak gitu ternyata dia sedang sakit ya Yuta gimana kalau kita ke rumah sakit Yuta belikan Mio obat sambil hujan-hujanan ayo cuy mumpung di luar hujan let's go ayo cuy kita akan berkeliling map sakura school simulator ini hujan-hujanan kita cuy ini bapak villager kenapa disini ya pak waduh diajar pejahat kah Yuta diajar cuy si bapak villager nya cuy dia cuma niup apa niup ayo Yuta kita ke rumah sakit Yuta ini ada rumah sakit besar banget disana ayo Yuta sambil hujan-hujanan Yuta sambil hujan-hujanan kita mencari hujan-hujanan iya bener ini bisa dinaikin loh Yuta oh gak bisa ini apa kita bisa naik babi Yuta mau naik babi gak kita naik babi aja biar cepet Yuta eh cuy aku mau naik babi cuy caranya naik babi tuh pakai nah ini carrot wortel ini terus pakai pelana terus babinya kita spawn mana sih babinya oke ini ya ayo Yuta kita naik Yuta nah kita pasangin saddle dia loh kok gak bisa pasangin saddle nah terus aku akan naik oke ayo Yuta kita pergi Yuta lalalalalala naik babi ya cuy ayo Yuta ayo Yuta kita cari ininya Yuta rumah sakitnya Yuta ini gak bisa lebih cepet apa ih babinya punya anak cuy kasihan anaknya ditinggal tuh babinya punya anak sabar ya anak kecil caranya biar cepet gimana oh gini oh makin cepet dia dipacu ya ini lagi kupacu Yuta wow hujan-hujanan sambil naik ini enak ya cuy mana ini rumah sakitnya ini ada taman Yuta tapi kita butuhnya apotek cuy mana oh itu dia Yuta bangunannya udah keliatan sini ikut aku itu rumah sakit disana aku juga penasaran cuy kok gede banget cuy kok gede banget cuy ayo kita kesana kita kesana wah Yutanya nge-stuck dia ada rumah sakit dimana ini disini Yuta bisa enggak itu nabrak tembok si Yuta cuy ini nih rumah sakitnya yang besar ini loh gelap gak ya dalamnya cuy lambat banget ininya cuy gak bisa lebih cepet apa ininya cuy si hewannya ini gak bisa cepet-cepet dia cuy jalannya lambat banget ayo Yuta sini Yuta kasihan juga ya cuy itu disitu ada komplek woy ada petir naik kuda lebih cepat karena kita mau sambil review naik ini aja udah cukup kok Yuta ya naik ke atas naik ke atas naik ke atas mana ini tidak ada orang benar tapi kita kan coba masuk ke dalam Yuta buat ambil obat mana ini masuk ke dalamnya gak ada ininya menakutkan sekali bener cuy menakutkan cuy sini Yuta lewat sini Yuta sini Yuta ini aku udah bukain jalan Yuta kok rumah sakitnya sepi banget si cuy kita mau ambil obat ini oke bentar ya Yuta mau ambil obat ini aku cuy kasihan si Mio yuk sini Yuta tuh rumah sakitnya sepi banget dong gak ada orang sama sekali woy ini juga buntu cuy ya ampun aduh gimana ini apakah ada tingkatnya coba lihat ada tingkatnya gak coba lihat ya cuy agak ada tangga iya gak ada tangga Yuta ini yang buat gimana sih cuy kok kayaknya tingkat rumah sakitnya tapi gak ada tangga itu masuk kemana si Yuta ada apa Yuta di dalam situ Yuta wah ini tempat kayaknya ini rumah sakit jiwa deh cuy ini kayaknya rumah sakit jiwa yang terbengkalai ayo keluar aja Yuta ya aku udah dapet obatnya kok yuk waktunya kita pulang ke Mio aku juga penasaran cuy ini ruangan apa sini Yuta kita akan mandi di sini Yuta woy gak kemana nah sini Yuta kita akan mandikan hewannya bisa gak ah gak bisa lompat dia cuy loh ini kok bisa si Yuta cuy gimana itu caranya bener cuy kok si Yuta bisa sih kok miring gini ya nah lah gak bisa dinaikin saat mandi ya oh gitu rupanya lihat nih Yuta rumah sakitnya ada hewan-hewannya nih ada cumi ada ikan kan ada cumi ada ikan cuy ada cumi dan ada ikan tapi kayaknya aku gak mau makan ikan deh cuy mancing ikan sini Yuta kita naik ke atas Yuta terbang Yuta aku ingin melihat keindahan Sakura School Simulator dari atas ini kita hujan-hujanan hujan-hujanan soalnya cuy bentar ya weathernya aku clear dulu nah kalau dari atas tuh kayak gini cuy tuh pemandangannya indah sih cuy menurutku tapi sayangnya minusnya cuma sepi doang gak ada orang lagi disini indah sekali benar indah sekali cuy kotanya bagus tapi sepi aja yaudah cuy jadi gitu aja minicraft Sakura school simulatornya yaudah gitu aja oke lah bye-bye sampai jumpa di video berikutnya cuy dadah kota yang bagus tapi membosankan kata Yuta cuy yaudah gitu aja cuy bye-bye yaudah 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 yaudah